Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Margin Master versi novel bagian 1099, bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah, karena Mimin tambah semuanya lagi nih, begini videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun kali ini, napas kincen pada bola kristal tersebut telah melemah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain secara bertahap akan keluar dari jejaknya. Namun satu-satunya hal yang baik adalah setidaknya untuk saat ini, bola kristal tersebut masih dapat menangkap napas samar dari orang tersebut. Sialan, bajingan, aku tidak akan membiarkanmu lari. Kata pria berbaju hitam itu, dia pun segera melacak kincen. Pada saat ini, di kedalaman bumi yang tak berujung, nampak sosok kincen seperti kilat, dia bergerak dengan gila-gilaan di bawah tanah. Wajahnya saat ini berlumuran darah dan dia nampak sangat malu. Bahkan tulang-tulang di tubuh kincen banyak yang patah dan kondisinya sangat menyedihkan. Sangat berbahaya, cahaya hitam sebelumnya terlalu kuat. Kata kincen matanya galak dan masih ada detak jantungnya yang berdebar. Di bawah perlawanan kekuatan kegelapan ditambah armor besi hautian dan juga banyak harta karun lainnya. Dua cahaya hitam sebelumnya hampir membuatnya terluka parah. Namun untungnya, pada saat saat terakhir, totem kaisar dewa di tubuhnya memblokir untuknya sehingga membuatnya tidak terlalu parah. Namun saat ini kincen tidak pernah berani lagi untuk menghadapi pria berbaju hitam itu. Ahli Yang Mulia Bumi, apakah ini Ahli Yang Mulia Bumi? Kata kincen di dalam hatinya meskipun dia tidak tahu di level apa Yang Mulia Bumi pria berbaju hitam itu berada. Namun kincen sangat merasa bahwa dia tidak bisa melawan Ahli Yang Mulia Bumi untuk saat ini. Pergi, pergi ke ke kamp kultipator biasa. Kata kincen seraya menatap lokasi kamp kultipator biasa yang ada di peta di tangannya. Kincen merasa cemas di dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa lama pecahan armor yang sengaja dia tinggalkan di dalam lubang. Dan juga butiran racun darah yang dia proses bisa menipu pihak lain. Dibandingkan dengan kekuatannya, dia dapat menemukan bahwa dia telah ditipu dalam waktu yang sangat singkat. Dan kemudian pria berbaju hitam itu sepertinya telah mengejarnya lagi. Oleh karena itu, kincen harus sesegera mungkin bersembunyi di kamp kultipator biasa yang tersebar sebelum lawan datang lagi. Jika tidak, kincen tidak akan dapat menjamin bahwa ketika dia dikejar oleh pria berpakaian hitam itu, dia mungkin tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri lagi. Ayo lari! Kincen menyapu tanah dengan liar. Dan pada saat yang sama, gelombang air sungai bintang neraka juga muncul di tangan kincen, membasuh napasnya. Kincen menggunakan baju besi hauti yang ditambah kekuatan kegelapan untuk menahan rasa sakit. Di kala dia menuangkan air sungai bintang neraka ke dirinya lagi. Air sungai bintang neraka dapat mengisolasi semua kekuatan. Tidak peduli bagaimana ahli yang mulia bumi pria berpakaian hitam itu melacak kincen. Kincen tidak percaya bahwa setelah dia dibaptis secara menyeluruh oleh air sungai bintang neraka ini, pria berpakaian hitam itu mungkin tidak akan dapat merasakan napas kincen lagi. Saat ini dengan kecepatan kincen, kincen pun telah mendekati kem kultipator biasa dan akhirnya melarikan diri dengan panik. Dan kincen semakin dekat ke kem kultipator biasa. Di saat yang sama, kincen juga merasakan napas di belakangnya yang semakin dekat. Sial! Apakah orang itu pengikut? Dia mengejar begitu cepat. Kata kincen dia bahkan membakar darahnya. Untuk mempercepat kecepatannya akan tetapi kincen masih merasa kesal di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian kincen pun melihat di depannya nampak ada medan perang hitam yang menjelang tinggi. Dan juga nampak ada tenda-tenda yang padat tanpa akhir yang terlihat dari mata kincen. Dan ini adalah kem kultipator biasa. Kincen juga melihat banyak orang datang dari berbagai tempat satu demi satu. Ada yang mengambil formasi teleportasi dan langsung berteleportasi untuk tiba. Ada pula yang terbang dan memasuki kem. Dan ada juga karapan yang datang berpasangan. Ras-ras ini bentuknya aneh jelas berasal dari ras-ras yang berbeda. Ras manusia, ras monster, ras sayap, ras raksasa, ras ikan emas dan yang lainnya. Dan mereka memiliki berbagai macam penampilan. Terlebih lagi di dalam kem, orang-orang terus keluar dan masuk yang sangat meriah. Ini adalah kem kultipator biasa. Semua ras dari alam semesta dapat bergabung. Selama itu adalah ras dalam aliansi manusia. Mereka dapat memasuki aliansi kultipator biasa. Dan bahkan ras netral pun dapat datang. Namun selama Anda memasuki kem kultipator biasa, Anda akan bergabung dengan umat manusia untuk sementara dan melawan iblis. Jika Anda berani kembali, semua ras akan disingkirkan. Dan para master ras manusia teratas akan langsung menekan dan melenyapkan ras mereka. Ini adalah aturan dari medan perang 10.000 ras. Saat ini Qin Chen datang, dia bersemangat dan akhirnya tiba. Qin Chen duduk dan tidak terburu-buru untuk pergi. Karena dengan penampilannya saat ini, jika dia berani masuk ke kem kultipator biasa dengan penampilan yang terdengar tinggi, maka dia pasti akan menjadi sasaran. Karena dia terlalu sengsara saat ini, Qin Chen pun menarik nafas dalam-dalam dan dia pun langsung memasuki cakram gyuk kiankun. Dan ini adalah saat yang paling kritis dan dia harus bersiap sepenuhnya. Segera api keempaan melonjak dan mulai membakar tubuh Qin Chen, terutama untuk menghilangkan darah dan nafas di tubuhnya. Kemudian Qin Chen memudarkan seluruh kekuatannya dan mulai mendorong kekuatan alam dan energi naga di tubuhnya. Suara naga yang mengejutkan terdengar dan Qin Chen yang masih memiliki bekas luka pun dengan cepat dipenuhi oleh sisik naga. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah berubah menjadi seekor naga dengan gelombang monster melonjak di sekitar tubuhnya. Qin Chen tidak melepaskan semua aura naga sejati di tubuhnya karena klan naga itu adalah salah satu raster atas di alam semesta. Jika Qin Chen menggunakannya maka Qin Chen akan terlalu mencolok. Sebaliknya, Qin Chen membuat auranya jauh lebih lemah. Itu hampir seperti suku naga Yalong. Hanya saja Qin Chen awalnya mengalami luka di tubuhnya dan sekarang nafasnya agak lemah. Akan tetapi itu tidak masalah. Karena seringkali terjadi pertempuran di medan perang 10.000 ras, akan ada ribuan praktisi biasa yang datang untuk bergabung dengan cedera dan mereka tidak terlalu mencolok. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen muncul di bawah tanah lagi dan kemudian mengambil kesempatan untuk diam-diam muncul di luar camp kultipator biasa dan lalu berjalan menuju camp kultipator biasa. Hahaha, ini adalah medan perang 10.000 ras. Ini sangat luas. Camp Ransiu sangat bagus. Ini adalah perhentian pertama kebangkitan klan Sun Med saya di alam semesta. Mulai sekarang, saya ingin nama klan Sun Med saya bergema di seluruh alam semesta. Heh, omong kosong apa? Cepatlah masuk ke camp. Apakah kamu masih menunggu tanpa melihat paman? Satu demi satu teriakan dan makian dan percakapan terdengar dan pintu masuk di luar camp kultipator biasa sangat ramai. Tentu saja Qin Chen berada di antara kerumunan dan juga mulai mendaptar. Ras mana? Heh, klan Yalong dari klan Monster. Itu milik baris mana? Alam manusia surga selatan. Saya tidak tahu anggota mana yang mendaptar dan berkata panjang lebar. Saat ini di antara kerumunan, Qin Chen sedikit cemas akan tetapi dia tetap tenang. Oke, identitas klan Yalongmu bisa dianggap sebagai keturunan tinggi dalam Ras Monster. Ini adalah tokenmu. Ambil. Tapi ingat, jika kamu kehilangan tokenmu, maka kamu tidak akan bisa menembusnya. Kata pria penjaga itu dan setelah pria penjaga itu menerima pena suci dari Qin Chen dan dia pun langsung melemparkan sebuah token. Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan dia langsung memasuki camp kultipator biasa dengan token tersebut. Akan tetapi setelah Qin Chen baru saja menyelesaikan formalitas dan memasuki camp tersebut. Sebuah napas yang menakutkan tiba-tiba turun di pintu masuk camp kultipator biasa. Merasakan napas itu, tiba-tiba banyak wajah orang yang berada di dekat gerbang camp berubah drastis. Mereka pun melihat sosok hitam yang tiba-tiba muncul dengan ngeri. Aura dari sosok hitam itu menekan mereka dan hampir jatuh ke tanah satu persatu. Dan semua orang menatap dengan ketakutan. Tentu saja orang ini adalah pria berbaju hitam yang melihat Jun yang terus mengejar Qin Chen. Heh, melarikan diri ke camp kultipator biasa. Kata pria berbaju hitam itu, ekspresinya sedikit berubah. Segera bola kristal hitam muncul di tangannya dan langit di atas bola kristal hitam itu kosong dan tidak ada napas sedikit pun. Sial, napas orang itu telah hilang. Kata pria berbaju hitam itu, wajahnya semakin jelek. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen dapat menghindari pelacakannya dan bahkan aura di bola kristalnya pun dihilangkan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Teknik pelacakannya sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan supernatural khusus milik klannya. Apalagi Qin Chen. Bahkan seorang ahli yang mulia bumi pun tidak akan dapat dengan mudah melarikan diri dari pelacakannya. Akan tetapi sekarang, napas Qin Chen memang telah menghilang dari pelacakannya. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya. Dia tidak dapat merasakannya sedikit pun. Kurang ajar. Kata pria berbaju hitam itu, dia menetap dingin ke camp kultipator biasa di depannya. Tujuan anak ini datang ke sini pasti untuk memasuki camp kultipator biasa ini. Di sini ada banyak keras yang bercampur. Heh, saat dia datang ke sini, dia bisa bersembunyi dan menghindari pelacakanku. Ini adalah perhitungan yang sangat mendalam, nak. Kata pria berbaju hitam itu. Dia mengingat rute yang telah dia ikuti sepanjang jalan ini. Dan hatinya pun langsung terasa dingin. Dia langsung mengerti bahwa sejak dia mengejar Qin Chen, Qin Chen telah menetapkan tujuan datang ke camp kultipator biasa ini. Sial, aku telah melacak anak itu dan dengan kecepatan anak itu mustahil untuk lepas dari pelacakanku. Jadi anak itu seharusnya baru saja memasuki camp kultipator biasa ini tidak lama sebelumnya. Kata pria berbaju hitam itu. Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung menangkap seorang pria terdekat yang sedang mendaftar. Dan dia pun berkata dengan dingin. Pernahkah Anda melihat orang yang terluka parah yang memasuki camp kultipasi biasa sebelumnya? Tuanku, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Kata pria itu matanya menonjol keluar dan dia berkata dengan ngeri. Dia merontak-rontak dengan kesakitan. Dan semua orang di sekitarnya pun mundur ketakutan di saat melihat pemandangan ini. Beberapa pendaptar lain di dekatnya bahkan ketakutan dan melarikan diri. Aura yang terpancar dari pria berpakaian hitam itu membuat mereka semua berubah warna dan tidak berani mendekat. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri. Kata pria berbaju hitam itu dia memiliki ekspresi marah di matanya. Dan dia akan mengambil daftar orang tersebut untuk diperiksa langsung olehnya. Sementara saat ini, Kinchen berdiri jauh di dalam camp. Dia menyaksikan pemandangan ini dengan sekelompok tentara yang terkejut. Matanya dingin tetapi hatinya sedikit tenggelam. Pria berbaju hitam itu menggunakan metode kejam untuk langsung memeriksa daftar camp kultipator biasa. Selama ini meskipun banyak keras yang memasuki camp kultipator biasa satu demi satu. Namun jumlah gabungannya paling banyak hanya puluhan ribu. Dan jika pihak lain menyelidiki satu per satu, maka mungkin pihak lain akan masih mencurugai dirinya. Haruskah orang-orang di camp kultipator biasa ini membiarkan pria kulit hitam itu bersikap hormat? Kinchen kemudian melihat dengan cemas ke kedalaman camp kultipator biasa. Camp ini begitu besar. Kinchen tidak percaya bahwa di camp ini tidak akan ada master tingkat tinggi. Dan tepat ketika pria berbaju hitam itu hendak mengambil buku registrasi, tiba-tiba cukup suara dingin terdengar. Dari camp jauh di dalam camp kultipator biasa, aura menakutkan meledak dengan panik. Di saat yang sama, aura yang menjulang tinggi datang dari langit dan tiba-tiba turun ke dunia ini. Kedua nafas yang mengerikan pun bertabrakan dan segera buku slip giyuk yang mencatat catatan masuk dan keluar itu pun langsung meledak dan berubah menjadi abu. Kekosongan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Dua sosok kuat saling berhadapan di udara. Salah satu sosoknya adalah ahli yang mulia bumi yang berbaju hitam dengan aura yang luar biasa. Dan sosok lainnya adalah orang kuat raksasa yang memancarkan aura yang serupa. Orang kuat raksasa ini terbungkus dalam garis-garis yang jelas. Dan dia juga memegang kapak raksasa dan menatap ke arah pria berbaju hitam itu dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke kem kultipator biasa saya? Kata raksasa yang memegang kapak raksasa di tangannya itu. Dan di atas kapak raksasa itu terdengar hembusan nafas yang menakutkan. Itu menjelmah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Dan itu sepertinya dapat membelah langit. Ada seruan-seruan dari sekitar King Chen. Dan nampak ada banyak tentara-tentara di kem kultipator biasa mulai berbicara dengan penuh semangat. Dan King Chen juga memahami bahwa ahli raksasa ini adalah salah satu master terbaik di kem kultipator biasa ini. Ahli yang mulia bumi dari suku Pangu. Suku Pangu itu merupakan ras yang cukup kuat di alam semesta. Dan juga merupakan ras peringkat teratas dalam daftar 10.000 ras alam semesta. Dengan kekuatan yang luar biasa. Ahli dari suku Pangu dan juga pria berpakaian hitam itu. Keduanya merupakan ahli yang mulia bumi dan mereka berdua saling berhadapan. Dan nafas mereka berdua bertabrakan dengan gila-gilaan. Kursi ini adalah ras yang netral. Kata pria berbaju hitam itu dia berteriak dingin. Setelah mengatakan itu dia pun langsung mengeluarkan sebuah token. Token itu melembangkan identitas ras yang netral. Kriptonit. Kata penguasa raksasa suku Pangu itu dengan sungguh-sungguh. Kriptonit. Kata Qin Chen dia merasa dingin di dalam hatinya. Dan akhirnya dia mengetahui asal-usul orang yang menjarnya ini. Namun sangat disayangkan lawan ternyata adalah ras netral. Jika itu adalah ras aliansi iblis. Sebagai kekuatan musuh. Berani masuk ke kem kultipator biasa. Maka mungkin pertempuran besar akan terjadi. Akan tetapi karena pria berbaju hitam ini berasal dari ras netral. Maka pertempuran tidak akan diperlukan. Tapi coba pikirkan jika lawan adalah anggota klan aliansi iblis. Maka saya khawatir dia tidak akan berani langsung masuk ke kem kultipator biasa. Kursi ini sedang mengejar dan membunuh seseorang. Ia masuk ke kem kultipator biasa anda sebelumnya. Jadi kursi ini akan menggeledahnya. Kata pria berbaju hitam itu dia berkata dengan dingin. Mencari seseorang. Tatapan ahli raksasa dari suku pangwitu pun nampak dingin. Tempat ini adalah tempat kem kultipator biasa saya. Tidak mungkin bagi anda dari suku kriptonit untuk mencari seseorang. Heh, segera pergi dari sini. Dan memikirkan tentang ras netral anda. Pelanggaran sebelumnya. Kursi ini bisa memaafkannya. Namun jika tidak. Boom! Di atas kapak raksasa di tangan ahli raksasa suku pangw itu. Semangat pertempuran yang hebat meletus. Semangat bertarung ini berubah menjadi kapak raksasa yang menjulang tinggi yang menembus langit. Dengan kekuatan dasyat sepertinya dapat memotong segalanya. Suku pangw, apakah kamu berani menghentikanku? Kata pria berbaju hitam itu dia memelototi master raksasa dari klan pangw di kejauhan. Dia juga menatap kapak raksasa hitam yang melayang di langit. Klan pangw itu merupakan ras persejarah kuno. Kapak raksasa ini bukanlah harta karun. Namun kapak raksasa ini memiliki kesaktian bawaan. Dan memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Bahkan, dia sendiri pun tidak berani untuk meremehkannya. Hanya untuk mengecek daftar masuk dan keluar, orang yang masuk ke kem kultipator biasa Anda memiliki hubungan yang penting dengan saya. Lalu bagaimana jika saya terus memaksa untuk memeriksanya? Kata pria berbaju hitam itu. Mata pria berbaju hitam itu bersinar dengan cehe dingin. Dan aliran udara hitam di sekitarnya pun menjadi lebih bergejolak. Heh, ahli yang mulia dari suku Kipura. Ini adalah nasihat saya untuk Anda. Ini adalah kem kultipator biasa. Dan jika Anda berani menerobos, Anda pasti mati. Dan juga, jangan lakukan itu. Itu juga akan membawa bencana bagi klan Kripura Anda. Tapi jika Anda ingin suku Kipura Anda dimusnahkan, maka Anda dapat mencobanya. Kata master raksasa dari klan pangw itu dan BUM. Mengikuti kata-kata dari ahli yang mulia bumi, klan raksasa kuno dari klan pangw itu. Samar-samar di belakang kem kultipator biasa. Nampak ada aura yang mengerikan yang lainnya yang melonjak. Seperti menekan dunia. Dan itu adalah ahli yang mulia bumi lainnya. Dan ada lebih dari satu. Brengsek, kurang ajar. Kata pria berbaju hitam itu dia menggertakan giginya. Dia sangat marah. Siapa dia? Dia bermartabat dan dia jelas bukan tanpa latar belakang. Tetapi latar belakangnya tidak berfungsi di sini. Sebagai ahli yang mulia bumi tingkat tinggi, dia jarang menderita seperti ini. Bahkan jika dia menderita, dia menderita biasanya di tangan master dengan level yang sama dengannya. Tetapi dia berurusan dengan kincen yang berada jauh di bawah levelnya. Dan ini membuat hatinya sangat marah. Kesalahannya sebelumnya menyebabkan seorang anak yang jauh lebih buruk darinya lepas dari tangannya. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Ada kemarahan yang tak ada habisnya di mata pria berbaju hitam itu. Dan yang membuat pria berbaju hitam semakin kesal adalah hilangnya harta karun di tangannya. Dan tugasnya yang belum terselesaikan. Yang membuat amarah di hatinya semakin mendalam. Ahli yang mulia bumi dari klan Pangu, aku akan mengingatmu. Kata pria berbaju hitam itu dia meraung. Suaranya bergemuruh. Akan tetapi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Pria berbaju hitam itu pun tidak mengatakan sepatah katapun lagi. Dia pun berbalik dan pergi dari sana. Apakah kincen ada di kem kultipator biasa ini atau tidak? Namun dia benar-benar tidak bisa menorobos masuk. Kecuali dia ingin merobek wajahnya dengan aliansi manusia. Namun seperti yang dikatakan oleh suku Pangu itu. Tindakannya tersebut tidak akan hanya menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tetapi juga akan membawa malapetaka bagi klan kriptonit miliknya. Meskipun klan kriptonit miliknya cukup terkenal di Jagad Raya. Namun itu terlalu jauh di belakang dari klan-klan besar papan atas lainnya. Terima kasih telah menonton!